oke people with the spirit of learning disini kita sudah berhasil untuk menginstall visual studio code jadi kita bisa klik view lalu kita buka terminal dan disini kita akan melakukan proses instalasi project Laravel terbaru kita jadi disini kita akan menggunakan versi 11 ini adalah command line nya ya menggunakan composer seperti ini bisa kita paste pada terminal kita di visual studio code tapi sebelum itu kalian ingin meletakkan project nya dimana kalau saya biasanya saya cd documents seperti ini ya baru saya bikin project nya di dalam documents tersebut nah untuk nama project nya disini mungkin parma fast atau mungkin terserah ya terserah kalian disini saya menggunakan parma aja ya parma bwa seperti ini oke nah saat ini sudah melakukan proses instalasi Laravel seperti ini nah disini proses instalasi Laravel sudah selesai seperti ini dan selanjutnya adalah kita membutuhkan sebuah starter kit yaitu adalah Laravel breeze jadi bisa kita command k di Laravel lalu kita cari aja Laravel breeze seperti ini ya jadi Laravel breeze ini akan membantu kita untuk bagian login register dan juga lainnya disini bisa kita copy aja composer require Laravel breeze seperti ini nanti dia akan melakukan proses download ya kalau sudah selesai kita bisa copy bagian ini jadi kita jalanin pxp artisan breeze install seperti ini oke sorry oh kita masuk dulu ke projectnya ya tadi projectnya adalah parma bwa baru disini kita install lagi breeze nya sorry tadi saya lupa ya kita install breeze lagi di dalam parma bwa setelah itu kita bisa jalanin pap artisan breeze install kita menggunakan alpin saja no untuk testingnya pxp unit cukup ya seperti ini oke guys jadi proses Laravel breeze juga sudah selesai seperti ini dan kita coba melakukan proses instalasi lagi satu lagi adalah kita membutuhkan spety ya jadi spety ini akan membantu kita untuk membagi beberapa role pengguna di dalam project kita jadi nanti ada pemilik apotek sama ada pembeli obat-obatan tersebut jadi kita bisa composer require spety seperti ini lalu ini akan melakukan proses instalasi ya nah kalau misalnya sudah selesai disini kita perlu menjalankan pxp artisan vendor publish oke kurang lebih seperti ini ini sudah selesai nanti tinggal kita migrate aja jadi perlu kita migrate terlebih dahulu pada database kita nanti nah disini sudah kita clear terus juga yang ini kita jalanin dulu aja intinya kita ikutin aja panduan dari mereka ya nah sebelum kita melakukan pxp artisan migrate kita perlu memastikan bahwa project parma parma bwa ini sudah terhubung dengan database kita disini nah disini kan tadi kita sudah bikin project baru ya namanya parma bwa di dalam folder documents ini kita bisa drag and drop aja kepada visual studio code kita seperti ini dan di project laravel di setiap project laravel terbaru mereka menyediakan sebuah file namanya env nah di env ini untuk laravel 11 mereka untuk defaultnya ke sql lite seperti ini oke jadi sebenarnya disini sendiri nanti akan kita aktifkan dulu karena kita akan menggunakan mysql ya jadi disini mysql saya sudah berjalan ya saya menggunakan versi 8 pastikan kalian juga sudah menginstall mysql dan sudah menjalankannya juga seperti ini oke nah selanjutnya disini kita perlu mendaftarkan beberapa pengaturannya kebetulan saya menggunakan mampi juga ya nah kalian bisa coba download mampi juga disini sudah berjalan dengan otomatis seperti ini ya nah disini saya menggunakan mampi portnya itu kebetulan 8889 seperti ini dan untuk database nya sendiri disini kita belum bikin ya jadi kita bisa buka dbiver lalu klik kanan create new database seperti ini oke nah selanjutnya disini kita kasih nama aja parma bwa seperti ini lalu kita kembali lagi kepada visual studio code kita atur parma bwa dan dan untuk username maupun root ini diatur ketika kalian melakukan proses instalasi dbiver mampi dan juga mysql kebetulan disini saya pengaturannya dua-duanya root ya biar mudah diingat juga seperti ini dan selanjutnya untuk koneksinya jangan lupa diganti kepada mysql seperti ini oke nah bagaimana cara kita memastikan bahwa projek kita benar sudah terhubung dengan settingan server pada lokal kita terutama pada database yang baru saja kita buat disini nah caranya adalah kita perlu menjalankan sebuah migration jadi kita buka lagi view terminal disini oke yang pertama adalah kita kembali kepada Laravel Breeze disini kita disuruh melakukan pxp artisan migrate di bagian spati juga kita disuruh melakukan proses tersebut nah jadi kita jalanin aja seperti ini oke nah selanjutnya adalah kita lanjutin lagi ya proses npm install seperti ini lalu kita perlu menjalankan run dev karena fungsi dari breeze ini nanti dia sudah membawa ini ya vt bawaan seperti ini jadi nanti kita bisa hot reload terus kita juga dia akan mengatur beberapa aset seperti javascript dan css seperti itu nah selanjutnya kita bisa balik kepada dbiver kalau misalnya project kita sudah berhasil terhubung dengan parma bwa disini ketika kita klik kanan kita coba sorry kita pilih refresh ya jadi kita klik kanan disini tuh ada refresh seperti ini lalu kita pilih database kita nah disini ada parma bwa kita klik dan kalau sudah muncul seluruh entity seperti ini tandanya adalah proses install laravel laravel breeze dan juga spety sudah berhasil kalian bisa lihat disini ada permission yang perlu kita gunakan nantinya contohnya pada bagian models nanti disini ada user id nya terus tipenya apa apakah dia pembeli atau pengguna seperti sorry apakah dia pembeli atau pemilik apotek itu muncul semua disini nanti ya jadi untuk sekarang proses pembuatan project laravel sudah berhasil beserta dengan beberapa tools yang diperlukan oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with the spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati